Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul One Piece yang rilis di tahun 2023 Oke dan tanpa perbahasa basi lagi, mari kita cus ke intinya Di awal cerita, kita diperlihatkan pada sebuah pengadilan Dimana seseorang yang dijuluki Raja Bajak Laut Telah ditangkap dan akan segera dihukum mati di hadapan para warga Namun sebelum dirinya dieksekusi, si raja itu sempat memberikan beberapa kata Yang intinya memberi tahu kepada seluruh bajak laut Tentang keberadaan harta-hartanya Dan setelah semua orang mendengar itu Mereka langsung bobor untuk bergas ke kapal Dengan tujuan mencari harta milik si raja tersebut Di sisi lain, ada seorang lelaki yang sedang melaut Dengan menaiki kapal kecil Sialnya lagi, kapal yang ia tumpangi itu bocor Sehingga banyak air yang masuk hingga nyaris memenuhi seisi ruang kapalnya Menyadari hal tersebut Ia lalu memutuskan masuk dalam sebuah peti ikan Dengan harapan bisa bertahan hidup di lantuan lepas Sembari menunggu pertolongan Oh iya, nama lelaki itu adalah Luffy Beberapa hari kemudian, ada kapal besar lewat dan krunya mengangkut peti yang dinaiki Luffy Malamnya saat salah satu kru di kapal besar itu sedang membersihkan senjata milik kaptennya Ia tiba-tiba mendengar suara aneh yang muncul dari dalam peti Mendengar itu, ia tentunya sangat ketakutannya Nama kru kapal tadi adalah Kobi Tak lama, Luffy keluar dari peti Dan membuat Kobi sangat kaget karena ketakutan Di situ, ia menceritakan impiannya ke Kobi Yang dimana Luffy bercita-cita menjadi Raja Bajak Laut Mendengar perkataan tersebut Kobi sangat merahukan itu Karena dia melihat gaya dan keperibadian Luffy Begitu berbeda daripada Bajak Laut pada umumnya yang ia kenal Menyadari bahwa para kru dan kaptennya sedang tertidur Kobi pun menyarankan ke Luffy agar segera kabur Akan tetapi, saat ia hendak kabur Luffy tanpa sengaja membuat suara yang cukup keras Sehingga membangunkan seluruh orang yang ada di kapal Untungnya mereka berdua berhasil lolos dengan cara Luffy langsung mengalahkan sang kapten yang berkuasa di atas kapal tersebut Di lain tempat, ada seorang pria yang sedang menyalahkan Ilin Bersamaan dengan itu Datang orang aneh yang mengajak dia bergabung ke dalam kelompoknya Oh iya, pria itu bernama Roronoa Soro Di situ, Zoro dengan tegas langsung menolak tawaran si orang aneh tersebut Merasa jengkel karena penolakan itu Si orang aneh itu lalu menyerangnya Akan tetapi, di akhir pertarungan Malah Zoro lah yang berhasil membunuhnya ya guys ya Sementara itu, Kobe dan Luffy kini berlayar bersama Di tengah perjalanan, mereka saling berbincang-bincang satu sama lain Di antaranya, Kobe sempat bertanya ke Luffy Tentang bagaimana tubuhnya itu bisa memanjang layaknya karet Luffy pun menjawab bahwa sewaktu dirinya masih kecil Ia tanpa sengaja memakan buah iblis Yang akhirnya membuat dia menjadi sekarang ini Di sisi yang lain lagi Ada seorang wanita yang sedang terdampar di atas kapal kecilnya Tak lama datang dua orang pria yang menaiki kapal cukup besar Oh iya, wanita tadi bernama Nami Saat Nami meminta tolong ke mereka Dua pria itu langsung menghampiri kapal Nami Namun bukannya menolong Mereka malah berniat untuk mencuri peti yang ternyata isinya kosong Bersamaan dengan itu Nami juga langsung bergerak cepat Untuk mencuri kapal milik dua orang pria tersebut Tiba di cabang marinir Sebelum memulai aksinya yaitu mencuri sebuah peta berharga Luffy menyarankan untuk mencari makan terlebih dahulu Agar otaknya nanti bisa lancar berpikir Di dalam restoran Saat sedang asik makan bersama Kobi Ia melihat aksi Zoro dan Nami Ketika di waktu yang sama terjadi kekecohan juga disitu Besoknya di pagi hari Luffy memulai aksi dia dengan masuk secara diam-diam ke markas marinir Melalui lubang pembuangan Dan ternyata Disitu ia bertemu dengan Zoro yang kena hukuman Akibat terlibat perkelahian di restoran sebelumnya Baru bertemu Luffy langsung mengajak Zoro menjadi krunya Sementara Zoro adalah seorang pemburu bajak laut Tentunya ia tanpa ragu Langsung menolak tawaran Luffy tersebut Namun sebelum pergi meninggalkan tempat Luffy menyempatkan dirinya untuk melepaskan Zoro Beberapa saat setelah meninggalkan Zoro tadi Luffy kembali melanjutkan pencariannya Disitu ia bertemu dengan Nami Yang ternyata sedang mencari peta berharga juga Setelah mereka berdebat Tentang itu Mereka berdua lalu sepakat Untuk mencari dimana tempat peta berharga itu disimpan Berhasil mengelabui beberapa penjaga yang ada disana Mereka akhirnya menemukan lokasi ruangan tempat Peta tersebut disimpan Akan tetapi Ketika Nami sedang berusaha membuka berangkas penyimpanan peta itu Tiba-tiba datang pemimpin marinir Yang ternyata baru saja mengetahui bahwa Ada pencuri yang berhasil masuk ke ruangannya Mulai panik akan keadaan tersebut Luffy memiliki ide lain agar bisa membawa kabur berangkasnya terlebih dahulu Yaitu dengan memanfaatkan kekuatan tangannya yang bisa memanjang Namun saat mereka berhasil melarikan berangkas Di bawah ternyata mereka telah ditunggu oleh para pasukan marinir Ketika Luffy dan Nami mulai terpojok Zoro datang membantu mereka untuk melawan para pasukan marinir Beserta pemimpinnya Setelah mengalahkan pasukan beserta pemimpin marinir Mereka pergi ke kapal Nami dengan membawa berangkas Kemudian hendak meninggalkan markas marinir itu Sesaat sebelum mereka pergi Kobi datang menemui Luffy dan berkata Bahwa dirinya tak bisa ikut berlayar bersama Luffy Dengan alasan dia ingin menjadi seorang marinir Mendengar perkataan temannya walaupun sedikit kecewa Luffy tetap menghargai dan mendukung Kobi Atas keinginannya tersebut Di tengah perjalanan mereka Nami terus berfokus untuk membuka berangkas yang tadi dicuri Sementara Luffy tak bisa diam Akibat begitu penasaran dengan isi berangkas tersebut Berhasil membuka berangkas Soro sedikit kecewa Karena berangkas itu cuma bersih peta Tak ada emas atau harta sama sekali Beberapa saat kemudian Mereka melihat ada kebang api Yang ternyata merupakan gas bius Yang memang sengaja dendakan Di dekat kapal mereka Namun sebelum dirinya pingsan Luffy masih sempat memasukkan peta itu Berdalam perut dengan cara menelannya Agar tetap aman dari para pajak laut jahat Yang mengincarnya juga Besoknya Mereka begitu bingung ketika baru terbangun Dan menyadari bahwa Kini mereka semua ada di dalam sebuah peti kayu Beberapa saat selanjutnya Peti itu tiba-tiba terbuka Dan membuat mereka kembali sangat kebingungan Ternyata mereka sekarang ini Ada di dalam pertunjukan sirkus Disitu mereka bertemu dengan seorang Majak laut kejam yang bernama Bagi Akibat ingin memberikan peta berharga ke Bagi Mereka akhirnya kena siksa Oleh para pasukan yang lain Akan tetapi Saat Bagi hendak membunuh Seorang bocor lelaki yang ada di sana Luffy pun marah Lalu menyerang Bagi Menggunakan jurus andalannya Namun betapa terkejutnya dia Ketika melihat bahwa Ternyata tubuh Bagi bisa terpisahkan Kemudian menyatu kembali Dengan sendirinya Di sisi lain Nami meminta ke Soro agar terus mengalihkan perhatian si penjaga Sembari mengundur waktu Sementara dirinya berusaha untuk membuka kunci kurungan Selama berselang Nami berhasil membuka kunci yang sedari tadi ia lakukan Setelah itu Mereka berdua mengajar si penjaga Dan keluar untuk membantu Luffy Untungnya saat Luffy nyaris tewas Akibat dikurung dalam sebuah kotak Berisi penuh air laut oleh Bagi Nami dan Soro datang membantunya segera Namun betapa terkejutnya mereka berdua Ketika mengetahui kestimewaan Bagi Yaitu tubuhnya bisa terpisah-pisah Sambil melakukan serangan Akan tetapi Di waktu yang tepat Luffy memiliki ide untuk memasukkan Pisahan tubuh-tubuh Bagi Kedalam peti secara satu persatu Dengan tujuan mengurungnya Agar tak kembali menyatu lagi Habis mengalahkan Bagi Sebelum beranjak pergi Mereka menyempatkan diri dulu Untuk membebaskan para tahanan Yang sebelumnya ditahan oleh Bagi Beberapa hari setelah kejadian kemarin Luffy beserta Nami dan Soro kembali berlayar Menyadari bahwa kapal yang mereka gunakan saat ini mengalami kebocoran Luffy menyarankan ke mereka berdua Agar mencari tempat Dimana mereka bisa mendapatkan kapal baru yang besar dan kuat Tiba di sebuah kota Mereka langsung bergegas mencari kapal yang cocok Untuk mereka pakai selama berlayar nanti Disitu Nami menyarankan ke Luffy untuk mencuri saja Karena dia tahu mereka sama sekali tak memiliki cukup uang untuk itu Mendengar saran tersebut Luffy tentunya kurang setuju Karena dia ingin mendapatkan kapal dengan cara yang jujur tanpa mencuri Berjalan-jalan sebentar di sekitar galangan kapal Luffy akhirnya melihat dan menemukan salah satu kapal disana yang begitu menarik perhatiannya Ia lalu memberitahu ke Nami dan Zoro bahwa dirinya sangat ingin memiliki kapal tersebut Disitu mereka bertemu dengan orang yang bertugas membersihkan dan menjaga kapal disana Orang itu bernama Usop Di lain tempat Kobe dipanggil masuk ke ruangan atasannya untuk diberi sebuah pelajaran penting sebagai seorang marinir Disitu mereka berdua memainkan permainan yang bisa mengasah kecepatan intelektual Awal permainan dimulai Kobe kalah akibat terlalu lama berpikir menurut atasannya Namun setelah diberi beberapa penjelasan ditambah arahan Kobe akhirnya mengerti dan memenangkan permainan Oh iya nama atasan Kobe tadi adalah Guard Singkat cerita setelah melewati berbagai macam rintangan Luffy dan kawan-kawan kini memiliki kapal yang dia inginkan sebelumnya Ditambah beberapa kru baru Salah satunya yaitu Usop Dan satu orang lagi bernama Sanji Yang dimana Sanji ini memiliki kekuatan pada kedua kakinya Dia juga cukup pandai dalam memasak Dan itu tentu saja membuat Luffy semakin menyukai dirinya Di sisi lain Pemimpin manusia ikan sedang menyemang hati para anggotanya untuk menyerang kaum manusia Karena menurut dia Kelompok manusia ikan jauh lebih kuat daripada kaum manusia biasa Oh iya nama pemimpin manusia ikan tadi adalah Arlong Mengetahui bahwa Arlong merencanakan hal tersebut Dan tak lama lagi akan melancarkan serangan di desa Nami terus berlari sambil meminta bantuan Untungnya di waktu yang tepat Datang Luffy dan kawan-kawan hendak membantu Tiba di desa Ternyata keadaan disana sudah sangat kacau Akibat serangan Arlong beserta pasukan Lihatlah betapa kacaunya desa kecil Nami sekarang ini ya guys ya Tapi untungnya para warga disana berhasil hidup dengan cara bersembunyi di suatu tempat Disitu para warga ingin ikut berperang melawan Arlong Namun Nami melarang Dengan alasan tak ingin melihat banyak korban lagi yang berjatuhan Merasa sangat marah dan kesal akibat kelakuan kejam yang Arlong lakukan Luffy dan kawan-kawan tanpa bahasa bahasi langsung mendatangi markas manusia ikan Baru tiba mereka terus melancarkan serangan ke para pasukan Arlong tanpa ampun Sementara Luffy dan Nami bergerak mencari keberadaan Arlong Tak lama mencari Luffy akhirnya bertemu dengan Arlong Sebelum memulai pertarungan mereka saling bertukar kata serius terlebih dahulu Hingga tiba disaat mereka pun bertarung Di awal Luffy terus saja dibully oleh Arlong Akan tetapi dengan kecerdasan ditambah kekuatan yang dimiliki Luffy Ia pun akhirnya berhasil mengalahkan Arlong Sekaligus menghancurkan markas manusia ikan Setelah peperangan itu Keadaan disana mulai kelihatan kondusif Sebelum meninggalkan desa Kobi datang menghampiri Luffy untuk memberitahu sesuatu Bahwa kini Luffy telah berhasil menjadi seorang buruan apapun atas Dengan imbalan tertinggi bagi si pemburu bajak laut Mengetahui hal tersebut Luffy begitu senang sampai-sampai memeluk arat Kobi Di tengah perjalanan mereka Luffy memanggil Nami untuk memperlihatkan dia sesuatu Betapa terharunya Nami Ketika melihat pohon jeruk dibawa Luffy ke atas kapal Yang tetap mengingatkan dirinya pada desa Di waktu yang sama Nami dan para kuru lainnya juga mempersembahkan sebuah hadiah ke Luffy Lihatlah betapa senangnya Luffy ketika melihat hadiah yang diberikan kepadanya Oke cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul One Piece Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya Thank you so much guys for watching and I'll see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye guys